Oke, ini Mufit. Kalau di Mufit keinduk kelas itu bakal jadi turunan kepada subkelasnya. Ini terkait dengan Mufit Akbar. Diimplementasikan keinduk kelasnya itu bakal jadi turunan kepada subkelasnya. Ini yang mana ya? Penjelasan saya sudah sangat banyak. Tadi ini yang mana satu ini? Jadi, kaitannya dengan penjelasan saya yang mana nih? Mana orangnya? Oh, inherited. Bukan diimplementasikan. Jangan, makanya kata-katanya jangan dibalik-balik ya. Jadi, yang namanya abstrak kelas. Kalau pada abstrak kelas, seperti tadi saya jelaskan. Kalau ada abstrak kelas, A ini sebagai abstrak kelas. Kemudian B dan C ini merupakan subkelas daripada A. Kita buat kelas B yang merupakan turunan A. Kita juga buat kelas C yang merupakan turunan dari A. Nah, bagaimana caranya supaya subkelasnya ini bisa menjadi turunan daripada A jelas dengan proses inheritance. Kalau inheritance kan, ingat kita kunci extend. Nah, seperti itu. Jadi, jelas sekali bahwa yang namanya abstrak kelas ya harus ada relasi inheritance. Enggak akan mungkin tanpa ada relasi inheritance itu enggak ada. Bu, ya. Bumi bertanya, Bu. Berarti nanti akan nubah kan di kelas shape. Nama kelasnya itu kan kami tambah abstrak. Ya. Terus di bagian gate areanya kami tambah abstrak juga. Ya. Terus yang di test shape, kan enggak bisa kita buat objek baru tuh. Kalau misalnya saya buatnya tuh shape S sama dengan new circle, buka kurung, sok kurung. Kayak itu boleh. Ya. Oke. Entah ya. Saya tunjukkan bagaimana caranya. Nanti saya share dulu. Share. Oke. Nah, jadi kan perubahannya seperti ini ya. Kan cuma nambah ini aja. Cuma nambah abstrak aja ya. Cuma apa istilahnya ya. Minimal banget perubahannya. Jadi, tambahkan abstrak pada kelas shape. Kemudian, metode abstraknya juga kita buang implementasinya. Nah, tapi di depannya nanti kita tambahkan abstrak. Ya. Jadi, ini untuk kelas shape. Nah, untuk kelas test shape. Nah, ini juga akan sedikit berubah. Nah, kenapa berubah? Sebab. Nah, sebab karena kalau metode yang abstrak. Nah, ini kan kalau saya compile nih muncul nih errornya seperti ini. Shape is abstract. Can not be instanti. Jadi, tidak bisa kita cetakkan objek dari kelas yang abstrak. Ya udah, kita komen aja. Kan udah gak perlu lagi nih kan. Nah, kemarin itu kan hanya untuk testingnya saja. Eh, kemarinnya kok salah arah. Nah, seperti ini kan. Kemudian shape, shape, shape. Compile. Oke. Oh. Oke. Can not find simple. Seperti ini kan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kelas abstrak memang kita tidak bisa menciptakan objek dari kelas abstrak tersebut. Tapi, dia tetap bisa menyimpan objek daripada sukelasnya. Nah, ini dia shape S. S ini kan sebetulnya jenisnya itu adalah shape. Ya, sebetulnya dia adalah objek dari kelas shape. Tapi, dia bisa menyimpan objek dari subkelasnya, yaitu kelas circle. Ya, jadi bisa seperti itu. Jadi, yang berbeda hanya kalau abstrak ya, kita gak bisa menciptakan objek. Tapi, yang lainnya itu tetap bisa berfungsi seperti biasa. Ini kalau kita tes ya, hasilnya sama persis. Hanya bedanya dengan yang minggu lalu kan ada tambahan 0,0 di atasnya kan. Karena metode, apa namanya, objek daripada kelas abstraknya juga memanggil method get area. Nah, tapi karena sudah kita hapus, sekarang yang tertinggal hanya tiga ini saja. Itu dari kelas circle, habis itu silinder, dan yang terakhir ini adalah rectangle. Tadi siapa yang nanya ya, lupa. Nah, kayak gitulah dia perubahannya. Nah, ya. Ya, bu, pakai simu. Ya. Nah, ini dia. Sebetulnya, ini juga udah kalian buat di materi inheritance, kalau gak salah ya. Tapi, di situ, apa namanya, kita menggunakan kelas garis ini yang merupakan turunan daripada kelas titik ya. Nah, tapi di sini kita buat langsung saja. Mau update dari, apa namanya, komposisi garis yang ada di latihan lain sebelumnya juga boleh. Tapi, di sini saya pakai langsung saja. Yaitu ada kelas garis. Di mana garis itu ada nilai X dan Y. X1, Y1, X2, Y2. Ini metod konstruktornya. Ini ada metod untuk mencari panjang garis. Nah, sisanya yang lain buat sendiri. Metod get and set-nya. Jadi, get and set untuk X1. Get and set untuk Y1. Get and set untuk X2. Get and set untuk Y2. Berarti ada tambahan berapa metod lagi itu. Satu, dua, dua kali empat, lapan. Tambahan lapan metod lagi. Kopi past saja. Gak lama. Tapi jangan sampai lupa ubah ininya. Lupa ubah kontennya. Nah, jadi itu latihan interface. Ini dia ya. Public class dari sini. Kita buat mengimplement kelas pembanding. Mana dia? Ini dia. Baris. Oke. Bu, untuk metod pembandingnya, jika ada tanya, mau pakai string atau boolean, Bu? Kalian buat dulu interface pembanding ya. Jadikan interface pembanding mana dia. New, new, new. Ini interface. Jangan kelas pula. Interface pembanding. Sudah ada kan? Kode programnya sudah ada di situ. Tinggal di copy saja. Cuma satu baris itu. Nah, dia. Nah, ini dia. Ini saja. Copy. Di sini. Sudah. 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 Sudah beres. Ini interface pembandingnya sudah kita buat. Nah, sekarang berarti dia mengimplement yang pembanding tadi kan? Implement pembanding. Kemudian, ini di copy. Copy. Kemudian, ini kita ubah. Tadi apa pertanyaannya sudah menjawab kan? Sudah terjawab belum tadi pertanyaannya? Nah, copy lagi. Nah, selesai. Tambah. Method get and set. Tambah sendiri. X1 kurang X2 kali X1 kurang X2 X1 panjang garis ya. Oh, ya akan. Oke, betul. Return panjang. Nah, kemudian tinggal apa? Bagaimana implementasinya? Public double. Apa nih errornya? Kelebihan kurungkur awal tuh. Kenapa sih? Yang di public garis ujungnya. Tunggu waktu. Bagaimana ini? Yang di sebalik kanan, ujung kanan. Ujung kanan. Buk, ada? Ada? Yang di konstruktornya. Yang di atas, Bu. Konstruktornya. Bu, setelah di meter konstruktor kan ada parameter. Setelah tutup kurung parameter, ada buka kurungkur awal, Bu. Ujungnya itu, Bu. Ya, itu, Bu. Di ujungnya itu kan ada buka kurungkur awal. Oh, iya, 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 iya. Memang error-error kayak gini. Bikin bingung juga. Garis is not abstract. Oh, ya belum kita implement. Nah, langsung error dia ya. Jadi, langsung kita implementasikan metode. Membanding. Bandingkan. Copy saja. Nah, di sini implementasi. Jadi, titik komanya kita buang. Jadi, di sini fungsinya untuk membandingkan. Mirip seperti yang bilangan bulat juga. Ya, jadi hanya ada seperti ini. Nah, ini dia. Ini saya, apa namanya? Saya contek ada. Nah, kenapa di sini kita melakukan proses konversi? Karena yang diketahui berdasarkan parameternya adalah objek. Ya, ada objek A, ada objek B. Nah, objek kan, intinya objek kan enggak ada interface, apa namanya, yang kita mau cari kan bilangan bulat, bukannya objek. Nah, jadi yang objek tadi kita convert dulu. Ya, kita casting dulu dia menjadi bilangan bulat. Nah, jadi A di casting menjadi bilangan bulat, disimpan di bilangan bulat A1. Nah, yang garis kita buat seperti itu juga ya. Apa tadi nama kelasnya? Garis. Garis G1 sama dengan, ya, kita casting. Garis dari objek A, kemudian garis G2 dari objek B, ya, kemudian, J1. Sama aja ya, berarti kita carikan panjang garis ya. Nah, kita ikuti aja arahan yang ada di sini, ya. Nah, di sini kan A1.get nilai kurang B1.get nilai. Jadi, kalau A-nya itu negatif, kan, nilai A1 dikurang dengan B1, kalau hasilnya itu negatif, maka maknanya objek A itu lebih kecil dari B. Kalau nilainya sama, ya, berarti sama. Kalau positif, berarti A lebih dari B. Maka, di sini juga kita pakai yang sama juga. Hanya bedanya di sini kita panggil metode panjang garis. Oke, 1 dot, apa dia, panjang garis. Panjang garis kurang. G2 dot panjang garis. Seperti itu lah. Compile. Aik. Apakah heroannya di sini? Incompatible type. From double to integer. Oh, oh, oh. Yes, team. Oke, rest. Nah, seperti itu ya. Cuma tinggal tambahin ini aja. Tadi kenapa error ya? Nah, karena kan panjang garis yang dikembalikan tipe datanya adalah double. Nah, karena di sini yang kita perlu integer, ya, enggak bisa. Jadi, harus kita ubah dulu nilainya jadi integer. Casting lah. Solusinya dengan menggunakan casting. Seperti itu. Sudah bisa dipahami. Nah, ini kalau kita run programnya. Nah, kita ciptakan satu objek. Kelas garis panjangnya. Eh, panjang koordinat 0. 0. Ke X2-nya misalnya. 8. Y2-nya 2. Panjang garisnya di sini. Oh, ini garis 1 ya. Garis 1. Satu objek lagi. Garis 2. Garis 1. Nah, tadi susah banget nilainya berkoma-koma. Yang mudah aja. 5. 5. 5. 5. Garis 2. 6. 7. 6. Oke. Garis 1. Nah ini garis 2, panjang garisnya 5, garis 3, panjang garisnya 6. Nah kita coba gunakan metode bandingkan ini. Di mana kita ingin membandingkan objek garis 2 dengan objek garis 3. Nah hasilnya di sini min 1. Kenapa min 1, garis 3 tadi berupa panjangnya 6. Yang ini 5, oh ya betul lah, min 1 ya. Nah jadi seperti itu cara menggunakannya. Langsung dikerjakan, bisa langsung dikumpulkan, deadline-nya hari ini sampai malam, nanti malam. Di situ kan Ibu bilang di metode abstrak itu kita nggak mengimplementasikan ya Bu. Jadi kita implementasikannya di mana Bu? Di sub-kelasnya. Di sub-kelasnya. Ya. Jadi kan ada metode abstrak ini Bu. Ya. Metode abstrak itu di dalam kelas abstraknya kah Bu? Ya. Baru kita implementasikannya di sub-kelas yang lain. Di sub-kelas si abstrak itu. Bagaimana? Bagaimana? Jadi kan. Saya present dulu. Oke. Nah seperti ini ya. Jadi ini saya menggunakan contoh. Saya menggunakan contoh yang ada di latihan minggu lalu. Latihan polimorfisme ada kelas shape, circle, rectangle, dan cylinder. Nah pada kelas tersebut, minggu lalu saya arahkan kalian untuk membuat metode gate area-nya ini return 0,0. Nah jadi apa istilahnya? Karena yang namanya shape itu kita belum jelas bentuknya seperti apa. Jadi kita buatlah return 0,0. Ya padahal sebetulnya salah kan. Kenapa salah kan? Karena shape-nya kita belum tahu bentuknya seperti apa. Jadi kalau kita belum tahu bentuknya seperti apa, ya kita belum bisa mencari luasnya itu yang bagaimana. Yang namanya suatu shape itu pasti akan ada luas. Tapi luasnya itu bagaimana cara kita carinya? Nah itu belum pasti. Nah di mana akan kita pastikan? Pada sub-kelasnya. Nah karena metode gate area yang ada pada kelas shape tersebut kita anggap belum pasti, ya kan? Kan istilahnya ada kelas shape, bentuk. Waktu kita bilang ini ada bentuk nih. Nah bentuknya ini tolong cari luasnya berapa. Nah kita bertanya kembali bentuknya seperti apa. Atau nggak tahu juga bentuknya kayak gimana. Ya kan berarti maknanya kita belum bisa mencari luasnya seperti apa kalau bentuknya itu belum jelas. Nah jadi di mana diperjelas? Pada sub-kelasnya. Nah kalau ada kasus seperti itu ya. Di mana suatu metode atau perilaku tadi intinya belum bisa kita pastikan seperti apa implementasinya. Ya maka metode tersebut, ya metode tersebut kita buat dia sebagai abstrak. Nah contohnya pada kelas shape ada metode gate area di mana luasnya itu belum bisa kita cari. Maka metode gate area ini kita tambahkan abstrak di depannya. Abstrak. Nah kemudian implementasinya nggak ada lagi. Kita hapus. Jadi langsung diakhiri dengan tanda titik koma. Nah karena metode abstrak tadi ya. Nah metode abstrak hanya boleh dimiliki oleh kelas yang abstrak. Ya jadi kalau misalnya kita buat suatu metode itu sebagai abstrak maka kelas yang memiliki metode tersebut itu haruslah abstrak. Maka shape yang awalnya itu tidak ada kata-kata abstrak haruslah kita tambahkan abstrak di depannya. Jadi ada seperti ini. public, abstrak, shape. Jadi ada tambahan kata-kata abstrak di depan kelas shape. Eh public, abstrak, kelas ya. Kelasnya ketinggalan. Nah jadi karena metode gate area pada kelas shape ini sudah menjadi abstrak. Maknanya kan tidak ada implementasi. Di mana akan diimplementasikan di dalam subkelasnya. Jadi circle, circle ini kan merupakan subkelas daripada shape. Maka di dalam circle itu harus ada. Nah harus ada metode yang menamanya double gate area. Harus, wajib. Nah kenapa dia wajib? Karena ada kata-kata abstrak pada kelas shape. Nah kan saya sudah jelaskan bahwa dengan adanya kata-kata abstrak pada metode gate area, kita memaksa, kita paksa semua subkelas itu untuk meng-override metode yang ada kata-kata abstrak tadi. Nah maknanya apa? Yang abstrak tadi kan belum jelas. Di mana diperjelas? Diperjelas pada subkelasnya. Jadi di dalam circle nanti haruslah ada metode gate area. Ya, double gate area. Nah di dalam rectangle juga seperti itu. Dia harus ada metode double gate area. Nah, bagaimana dengan slider? Sama juga. Harus, ya harus meng-implement metode double gate area. Jadi seperti itu. Ya, di mana diimplementasikan metode yang abstrak tadi pada subkelasnya. Ya, subkelas daripada kelas yang abstrak tersebut. Nah, apakah kita perlu mengubah isi daripada gate area di kelas circle, rectangle, dan cylinder? Nggak perlu. Nah, itulah dia kelebihan daripada object oriented programming yang kita ubah hanya shape. Jadi, shape-nya saja yang berubah. Bagaimana yang ada di bawahnya? Nggak perlu kita ubah-ubah lagi. Nggak perlu kita utaati lagi. Nah, jadi yang kita ubah hanya kelas shape-nya saja. Ya, seperti itu Sri Ulinah. Sudah bisa dipahami? Kan kelas shape-nya itu, Bu, yang kita ubah menjadi abstrak juga. Terus metodenya itu kan kita ubah juga. Ya. Yang isi, Bu, bilang tadi apa? Isi yang ada di kelas shape itu, Bu. Nah, yang ada di dalam kelas shape, ya. Yang kita ubah hanya, awalnya kan di dalam kelas shape ada metode gate area seperti ini. Public double gate area. Ya kan? Return 0,0. Nah, karena kita menganggap bahwa luas daripada suatu bentuk ini belum jelas. Ya. Jadi, kita paksa. Nah, kenapa kita paksa? Kita paksa subkelasnya. Nah, itulah yang akan melakukannya, yang akan mengimplementnya. Yang akan membuat isi daripada metode gate area. Jadi, caranya seperti apa? Di depan metode gate area ini kita tambahkan kata-kata abstrak. Public, abstrak, double gate area. Nah, isi yang ada di dalamnya kita hapus. Nah, tinggal kita tambahkan tanda titik koma seperti ini. Nah, isinya di mana? Di dalamnya sini. Di dalam metode gate area pada kelas circle, pada kelas rectangle, pada kelas cylinder. Ya, jadi isinya di dalam subkelas tadi. Nah, sedangkan di dalam kelas shape-nya sendiri, nggak perlu ada isi lagi. Karena dia sudah menjadi abstrak. Oke, oke, Bu. Paham, Bu. Makasih ya, Bu. Nanti kita coba latihannya. Ya, latihan yang minggu lalu. Itu juga ada saya buat link-nya di Google Classroom. Diubah dari, apa namanya, yang sebelumnya nggak ada abstrak. Kita akan mengubah kelas shape tadi menjadi abstrak. Jadi, kalian coba sendiri, buat sendiri, supaya paham bagaimana proses perubahannya. Kira-kira apa yang berubah. Nah, yang berubah itu sangat minimal sekali. Hanya abstraknya saja yang berubah. Itu nanti dilatihannya. Nah, untuk sekarang kita tanya-jawab dulu. Nanti kalau sudah, baru kita buat latihan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Selamat menikmati.